Intro Hai semuanya, baik lagi ini di Kalasenja Kali ini Kalasenja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia Yuk langsung nanti kita lihat videonya Intro Taksa Nami Dugong, Kerajaan Animalia, Film Kordata, Kelas Mamalia Ordo Sirinia, Familia Dugong Gidae, Genus Dugong, Spesies Dugong Dugon Intro Duyung atau Dugong adalah sejenis mamalia laut yang merupakan salah satu angkota sirinia atau sapi laut yang masih bertahan hidup selama Magnetae Dan mampu mencapai usia 22 sampai 25 tahun Intro Duyung atau Dugong Bukanlah ikan karena menyusui anaknya dan masih merupakan kerabat evolusi dari gajah Ia merupakan satu-satunya hewan yang mewakili suku Dugong Gidae Selain itu, ia juga merupakan satu-satunya lembu laut yang bisa ditemukan di kawasan Pairan sekurang-kurangnya di 37 negara di wilayah Indo-Pasifik Walaupun kebanyakan, Duyung tinggal di kawasan timur Indonesia di Pairan, Untara, Australia Duyung atau Dugong adalah satu-satunya mamalia laut herbivora atau maun pemakaan dan daunan Dan semua spesial sapi laut hidup pada barang segar dengan suhu air tertentu Duyung atau Dugong Duyung sangat bergantung kepada rumput laut sebagai sumber makanan Sehingga penyebaran hewan ini terbatas pada kawasan pantai tempat ia dilahirkan Hewan ini membutuhkan kawasan jelajah yang luas, perairan dangkal, serta tenang Seperti di kawasan teluk dan hutan bakal Moncong hewan ini menghadap ke bawah agar dapat menjamah rumput laut yang tumbuh di dasar Pairan Habitat untuk Dugong meliputi daerah pasisir dangkal sampai dengan dalam Pairan hangat minimum 15-17 celsius dengan tempoh regulasi perilaku Padang lamun yang mendukung spesial lamun tropis Terutama spesies terat rendah Dugong menunjukkan variabilitas yang besar dalam pola pergerakan dan migrasi Terkentung pada wilayah dan pengaruh suhu musiman atau cerah hujan pada ekosistem Populasi Dugong lima negara atau wilayah Australia Bahari, Papua Nugiti, Katar, dan Uni Ui Merah Arab Terima kasih telah menonton! Persentasi individu dewasa cenderung bervariasi Namun kemungkinan berada di antara 45% dan 70% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Informasi genetik tentang subpopulasi Dugong sebagian besar terbatas pada wilayah Australia IAUCN mencatat bahwa populasi Dugong mulai menurut dan statusnya menjadi rentan pada tahun 2008 Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang! Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang! Sampai di segi dulu ya video kali ini, semoga pengatuan kita bertambah dan sampai ketemu lagi di video berikutnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!